Intro Ya guys, nama gue Ziko Arnadi Dan seperti yang kalian tau Sebelah ini ada mobil gue Nissan Skyline ER34 Jadi mobil ini adalah mobil Versi 4 pintu dari Nissan Skyline GTR R34 Versi Cemennya lah Dan sebenernya ini Mobil kepemilikannya Bukan gue doang Antara gue Kakak gue Dan kakak gue satu lagi Jadi Mobil bersamalah Nah Pertama gue dapet mobil ini Gue Modifikasi yang gue lakukan Pertama adalah Ngecat Ngecat jadi warna Abu-abu Abu-abu tua Yang biasa disebut dengan Grigio Teleso Nah abis itu Udah cat Terjadi warna Abu-abu gini Dipake tuh velg Velg Kiwami Yang warna Bronze ini Dan ternyata Velgnya terlalu Keluar banget Jadi Estetikanya kurang Fitmennya kurang bagus Oleh karena itu Gue sama Kakak gue Memutuskan untuk White body White body Mobil ini Jadi Abis dicat Dirombak lagi White body Terus dicat ulang lagi Semuanya Jadi mobil ini Udah dua kali Ngecat dengan warna yang sama Nah Mau ngomong soal velg Velg ini adalah Velg Favorit gue Hampir semua mobil gue Pake Velg Kiwami ini Kiwami Atau Biasa disebut CRK Warna bronze Ring 19 Lebar 9,5 Rata Depan belakang Dan Menggunakan Bahan favorit gue Yaitu Advan Neova Lebar 265 Nah Jadi Ini velgnya juga Sebenernya Velgnya duluan Baru mobilnya Velg ini Tadinya mau dipake Di S15 Belakang gue Cuman karena ini Udah dapet velg Yang lebih Kerennya lagi Velg Yang tadi mau dipake Disini Dipake di Skyline Cocok juga Ternyata Warna bronze Sama ketemu Grigio Telesto ini Nah untuk bagian body Yang selain ngecat Gue paling Ganti lampu Lampu dari ER34 Jadi lampunya ER34 Yang udah Menggunakan teknologi Senon Lebih Bentuknya lebih keren Dan Lebih modern juga Nah selanjutnya Untuk interior Yang punya mobil ini Sebelum gue Dia rada sedikit jorok Jadi Interiornya tuh Berantakan gitu Banyak bercak-bercak Udah gue rapiin Ya rapiin detailing Biasa aja sih Nah untuk selanjutnya Untuk mesin Mesin masih standar RB25 Gue cuman ganti Intercooler Intercooler Piping Gitu-gitu Apa Blow off Ya standar sih Sisanya masih standar HOS standar Dan udah enak banget Udah kenceng Jadi gak harus Modifikasi yang Extreme lah Karena emang RB25 tuh Kalau gak salah Standarnya udah 200an HP Mungkin Untuk mesin Intercooler juga udah Oh iya Untuk body kit Gue beli Beli mobil ini Udah dapet body kit Kayak gini Jadi ini body kit Z-tune style Jadi kalau R34 tuh ada Namanya R34 Z-tune Dan ini Ikutin Z-tune Keren sih body kitnya Dan paling untuk Kedepannya Gue pengen Jadiin ini Lips depannya Yang hitam Ini jadi warna Carbon ya Carbon kayak S15 gue Terus pasang BBK Karena rencananya Ini mobil mau dibikin Time attack Mobil untuk time attack Jadi kita harus pake rem Yang bisa ngerem Yang kuat gitu Habis itu mungkin Untuk interior Kita mau ganti jok Terus mau Ganti setir Ya pokoknya yang Normal-normal aja Modifikasinya Karena ini mobil juga Sebenernya niatnya Bukan buat kontes Bukan buat apapun Buat harian doang Jadi Harus Enak lah Di jalan Dilihatnya tuh Dipandangnya masih mobil harian Sub indo by broth3rmax